Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutiara yang dibuang Suami istri yang kaya raya saat masuk rumah dan mereka melihat ruang makan yang kotor dan mencium bau aroma tidak sedap sementara di sudut meja makan terlihat nampak seorang ibu tua sedang berusaha keras untuk bisa menyapu istri berkata dia bersuara keras membentak ibu tua itu ini pasti ulah ibu kan ibu ngompol di lantai kan lihat tuh meja kotor makanan tercecar dimana-mana lantai juga waduh marah dan geram ibu ibu ini rumah bukan gudang ibu suami berkata sudah lama jangan bentak ibu seperti itu kasihan ibu kan sudah tua istri berkata tidak bisa begini terus menerus kalau tiba-tiba ada tamu yang datang apa jadinya sebaiknya besok kita bawa ibu ke pantai jompo saya akan bawa suami berkata jangan ma itu kan ibumu masa dibawa ke pantai jompo setelah ibu tua itu dibawa ke pantai jompo si istri benahi merapikan kamar ibunya di bawah kasur ditemukan sebuah buku lusuh dengan kertas yang agak kuning kusam dia tertarik karena ada foto dirinya sejak kecil dan demaja di halaman depan bertuliskan judul buku putriku buah hatiku istri berkata istri tertunduk lesu setelah membaca tulisan ibunya diawali hari dan tanggal lahir dia aku melahirkan putriku biar terasa sakit dan mandi darah aku bangga bisa punya anak ya aku bangga bisa berjuang tanpa suami yang telah mendahuliku aku rawat dengan cinta aku besarkan dengan kasih sayang aku sekolahkan dengan air mata aku hidupi dia dengan cucuran keringat kuingat ketika aku bawa ke klinik untuk imunisasi di atas angkot dia nangis lalu kubukakan keringus dan kususui dia aku tak merasa malu bahkan tiba-tiba dia kencingi aku tapi biarlah tiba-tiba dia batuk kecil muntah dan basah rokku hari itu terasa indah bagiku biarpun aku basah oleh kencing dan mentahnya aku tetap tersenyum bangga sekali kejadian itu berulang-ulang beberapa kali aku tak peduli apa kata orang di atas angkot asalkan putriku bisa tumbuh sehat itu yang utama bagiku sambil baca air matanya mulai meleleh turun hati terasa perih dada sesak tiba-tiba dia berteriak keras merang-raung sejadi-jadinya ibu sambil berdiri setanah berlari ke garasi suami kaget lihat ulah istrinya dan bertanya kenapa ma ada apa terusak dia jawab aku harus bawa kembali ibuku tiba-tiba telepon berdering diterima suaminya lalu mohon bapak ibu segera datang ke panti sekarang cepat mereka buru-buru ke panti saat masuk nampak tubuh ibu tua itu sudah lemah sedang diperiksa dokter si istri berteriak hingga isteris sambil menangis menahan air mata ibu ibu lemah tanpa suara dan berusaha memeluk kepala anaknya seraya berbisik belan dan bercucur air mata anakku ibu bangga punya kamu seluruh cinta kasihannya buat kamu nak maafkan ibu ibu sayang padamu sambil memeja mata sang ibu pun menghebuskan nafas anaknya merang-raung keras sekali menangis dan menyesal ibu aku minta maaf aku ampun bu aku durhaka sama ibu ampun ampuni aku bu ibu jangan tinggalkan aku apabila orang tua masih ada rawatlah dengan sepenuh hati kalau telah mendahuli kita kita doakan semoga hati kita menjadi lembut dalam memberikan bakti pada orang tua wassalamualaikum terima kasih